Nah, begitu selesai itu baru tuh kepikiran, oh iya, itu kan gawat ya, udahlah beberapa hari gak bisa tidur pastinya. Kayak sesuatu yang gelap aja depan mata gitu ya. Mungkin kah ada hari esok, mungkin kah ada hari esok kayak gitu misalnya. Dan Allah kasih jarak, kasih jalan supaya sembuh gitu. Lebih ke penyembuhan yang lebih hol, holistik lah istilahnya. Ini gak cuma ada penyakit kanker aja, tapi banyak hal yang harus saya perbaiki gitu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini saya sekarang sedang bersama Vita di UI di Jawa Roma. Vita sedang mempraktekan eat clean, makan bersih, makan sehat. Mungkin Vita bisa cerita tentang makan sehat, makan bersih yang sedang dipraktekan oleh Vita. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, terus recovery itu ngerasa kayaknya ini akan lebih cepat recovery-nya kalau kita makannya bener gitu kan. Akhirnya memperbaiki pola makan. Nah, terus searching kan di macem-macem, inilah sumber lah gitu kan. Ya, ngobrol sama orang, ketemu sama orang, nanya-nanya, dapet advice dari orang juga gitu. Katanya, oh kamu ini aja, follow tuh akunnya jadul akbar gitu. Terus follow ini, follow itu gitu lah ya. Pokoknya banyak mereka kasih masukan yang, ya Alhamdulillah gitu ya. Jadi banyak tau, maksudnya jadi banyak pilihan sampai akhirnya memutuskan untuk, oh makan sehat gitu ya. Perbedaan makanan yang dulu dikonsumsi dengan yang sekarang realnya apa tuh? Ya, di, ini, di pengolah, di ngolahnya. Nah, makannya mungkin tetap sama, tapi cara ngolahnya aja yang beda. Cara ngolahnya yang beda, ada beberapa bahan yang emang harus di skip gitu. Vita dioperasi itu karena, ya kanker kolon, terus bisa dioperasi, di, apa namanya, di, 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 di ambil, di potong ya ususnya. Kemudian disambung lagi, Alhamdulillah bisa disambung lagi, lagi karena banyak orang yang kooperasi kanker kolon itu, gak bisa disambung, maksudnya dia harus pake, isannya apa ya? Mereka bilangnya apa? Kolostomy back apa-apa, jadi ya udah kena kerektum, udah kena kepembuangan, jadi udah gak bisa. Jadi pembuangan itu keluar, dibuat pembuangan yang lain, pake kantong gitu loh. Nah, itu yang membuat orang lain mungkin jadi gak nyaman ya. Dan itu yang membuat orang lain tuh ragu-ragu kalau mereka mau operasi kolon gitu. Nah, Alhamdulillah, sewaktu dideteksi sama dokternya bilang, oh ini bisa disambung gitu. Tapi gak tau juga ya, kita harus lihat dulu sih, kalau udah dioperasi baru ketahuan. Tapi, jadi begitu selesai operasi, saya coba pegang-pegang takut-takut ada, apa namanya, selang atau apa yang keluar. Eh, enggak, rapet gitu, Alhamdulillah, berarti bisa gitu ya, jadi bisa normal. Pertama kali, dokter memberitahu bahwa Vita sakit, Cancer Stadium 3 itu, apa yang Vita rasakan, terus reaksinya gimana? Mungkin kalau saya itu, kalau dapat sesuatu kabar yang mengejutkan itu, pertama, emang gak terkejut. Mungkin karena pertahanan diri ya, kayak gitu. Jadi gak terkejut, biasanya terkejutnya baru setelah berapa jam kemudian. Jadi pas waktu itu, cuman ngerasa bahwa ini dokter kayak memponis orang lain gitu, nah itu bukan saya gitu. Jadi saya bisa dengan sangat jernih berpikir, bertanya-tanya apa, enggak langsung gua gitu. Cuman sempet, ya kaget lah pasti ya, kaget gitu, terus saya tanya detail atau dokternya, ini gimana dokter, ini kankernya ganas, enggak, blablabla. Pokoknya saya cacer, walaupun itu belum ada biopsi, belum ada hasil biopsi, tapi kemungkinan juga kesana kan, jadi. Tapi belum secara emosional, belum ada respon apa-apa, ya maksudnya masih yang flat gitu. Ya, karena pertama yang juga belum biopsi, baru dibilang kemungkinan besar gitu kan. Nah, begitu selesai itu baru tuh kepikiran, oh iya kaget itu kan gawat ya, itu tuh kan begini loh, gini-gini-gini. Udah lah beberapa hari gak bisa tidur pastinya, gak bisa nyenyak gitu. Kayak sesuatu yang gelap aja depan mata gitu ya, sesuatu yang gelap, sesuatu yang mungkin, apa namanya ya, mungkin ada hari esok kayak gitu misalnya. Terus, apa namanya, nanti gimana, tapi ya karena waktu juga masih di rumah sakit, rasa dekat dengan, itu kan medis ya, pengobatan. Jadi, positif pikirnya gini, lah ini kan di usus ya, gampang aja tinggal dipotong ususnya gitu ya. Beda dengan mungkin kalau kanker tuh nempel yang, atau gak ketauan, mungkin apa darah atau apa gitu ya, itu kan dia beredar gitu kan. Tapi kalau usus kan mikirnya, kayaknya ini bisa kalau dipotong, hilang, udah gitu aja. Jadi, jadi ya setelah itu ambil tindakannya cepet sih gak pakai second opinion. Alhamdulillah nih, ini saya mungkin informasikan bagusnya ketika kemudian setelah kita operasi, dia menemukan banyak hal yang berhubungan dengan cara meregenerasi sel dan recovery aja sih ya, memperbaik. Ikan itu kan sebetulnya sel-sel yang asing ya, sel-sel asing yang tumbuh karena kondisi tubuh gitu ya. Jadi dia mencari, misalnya dia mencari jalan gitu kan, gimana akhirnya tumbuh. Jadi setelah itu ya, mikirnya ini kalau tumbuhnya bener berarti sel juga gak akan tumbuh gitu aja sih mikirnya. Kalau lahannya emang gak cocok buat sel asing itu ya berarti dia gak akan nyebar, dia gak akan tumbuh lagi mikirnya gitu. Jadi, gimana kita mempersiapkan badan kita ini bukan jadi badan atau tempat-tempat tumbuhnya apapun ya. Apakah itu penyakit kah, tumor kah, kanker kah gitu. Jadi, makan sehatnya tuh disitu. Jangan sampai ada, jangan sampai jadi memungkinkan kembali gitu untuk tumbuh berbagai penyakit yang lain gitu aja. Saat itu disarankan dokter untuk kemo, tapi kita memilih untuk... Oh ya, ya. Waktu itu dokter bilang 8 kali kemo, tapi begitu saya tanya lebih jauh, apa namanya, apa... Bukan apa perlunya ya, sejauh mana sih urgensi gitu ya untuk kemo, itu kayaknya dokternya gak bisa panjang. Atau memang males menjelasin atau gimana ya, pokoknya ya enggak, ini parah banget ya dok ya saya. Ya, enggak, jadi seolah-olah kayak itu sebuah prosedur aja gitu, kayak SOP bahwa setelah ini ya kamu harus kemo karena nanti untuk mencegah misalkan penyebaran dan lain sebagainya. Yang pada umumnya orang kemo kan seperti itu. Tapi kan hasil biopsi saya lihat sih, ya Alhamdulillah sih gak ada indikasi penyebaran kemanapun. Jadi, saya pikir, oh udah gak ada nih gitu, jadi gak kemana-mana. Jadi, saya pikir, saya khawatir juga kalau misalkan di kemo malah ngedrop gitu kan, suhu kondisi kita. Terus ya, second opinionnya ya mencari tahu aja tentang apa sih kemo itu gitu ya, akibatnya bagi badan gimana. Terus ada gak alternatif lain, cara lain yang juga berhasil gitu ya, yang dilakukan orang. Sekarang, trennya sekarang gimana, apalagi dapat masukan dari teman-teman. Oh, di beberapa negara udah dilarang itu kemo. Tapi gak semua negara yang pastikan, beberapa negara lah ada yang begitu. Yaudah, bismillah. Terus konsultasi sama beberapa orang yang mereka sering menangani orang-orang dengan penyakit yang sama, mereka juga setuju ketika saya bilang. Tapi gak ada yang memaksa sama sekali sih. Gak ada yang ngasih, oh jangan. Gak ada, itu sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bahkan orang tua atau apa namanya, keluarga pun gak ada tuh yang menyarankan A atau B. Itu sepenuhnya benar-benar tanggung jawab pribadi banget. Dan Vita ini pustakawan. Terus S1, S2-nya di perpustakaan. Banyak baca buku. Kebayang gak sih kalau ada orang seperti itu kemudian difonis sama dokter sakit yang berat, pasti dia akan cari referensi kemana-mana. Dan itu yang dilakukan Vita sehingga dia memutuskan untuk tidak kemo karena ada alasan-alasan tadi yang disebutkan tadi. Nah, terus Vita, siapa orang yang paling memberikan pengaruh besar terhadap proses penyembuhan? Ini Vita pakai istilahnya naturopati mungkin ya. Atau proses penyembuhan dengan makanan gitu ya. Itu siapa yang paling kemudian memegang peranan untuk mengawal proses penyembuhan Vita? Sebetulnya sih teman dekat ya, ada tuh namanya Mbak Ratih itu cukup memberikan banyak masukan gitu kan. Dan dari dia itu kemudian kayak terbuka aja gitu jalan ke beberapa orang yang bisa kita hubungi, kita konsultasikan gitu kan. Jadi sebelum kemana-mana saya dikasih tahu ada nomor telepon tertentu, ada terapis di sini, ibu ini yang sudah berhasil, bla-bla-bla gitu. Ya udah, saya ngobrol aja dan mereka sih sama sekali gak ada yang, oh ya kamu jangan, gak ada. Itu yang bikin saya jadi, jadi itu memang keputusan sepenuhnya di tangan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh ini pasti karena pengaruh ini, enggak, sama sekali gak ada yang mempengaruhi. Hanya orang-orang itu memberikan inspirasi aja, memberikan inspirasi dan pemikiran lagi gitu bahwa. Dan make sense buat mereka. Betul, ya karena kok cocok nih gitu kan. Maksudnya gini, kalau misalkan informasi yang masuk itu mungkin lebih membuat hati kita condong misalkan. ke yang satu atau yang kesatunya pasti kan, apa namanya, itu akan misalnya kayak melit begitu sedihiru aja gitu. Apalagi ya, yang pasti saya doa lah ya, itu yang nomor satu memang. Berdoa, bahkan isti horroh, isti horroh itu gimana ya. Ya kita kan hidup, isti horroh tadinya hidup dan mati ya. Maksudnya, ya Allah dimana nih gue bisa bertahan nih dengan cara apa gitu. Jadi bener-bener, jadi ini berkacang-kacang. Jadi itu isti horroh minta jalan, eh kok ya gampang gitu dengan cara yang satu gitu. Langsung membuka kayaknya pintu ya. Banyak kan langsung bla 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 bla, jendela kebuka gitu kan. Pintu kebuka. ya ada terapis yang pertama ngobrol sama Ibu Dinar orang Depok, kemudian selain Mbak Ratih ya, kemudian abis itu ke dokter Amarullah, abis itu mungkin ke saya udah lupa sih ya, sampai lupa gitu maksudnya ke orang-orang yang yang apa ya, yang mereka sudah terbiasa hidup sehat gitu ya dan memberikan keyakinan aja bahwa oh ini ya emang bener gitu, setuju, dan kalau ketemu sama orang, kok ya kebetulan ketemu sama orang yang semuanya menyetujui gitu, padahal saya juga pengen juga kadang ketemu sama orang ayo dong, yakinkan saya bahwa ternyata kayak mutu yang terbaik gitu misalnya tapi ternyata gak nemu tuh di sepanjang jalan yang apa namanya, kita coba cari itu ternyata gak nemuin orang yang kayak bener, jadi ternyata lewat itu dan sampai sekarang ternyata itu gak hanya sekedar apa namanya untuk pengobatan apa ya untuk cara kita mengatasi pilihan kemo atau tidak kemo tapi setelah itu ternyata membuka apa namanya pengetahuan kita wawasan, pengalaman, dan sebagainya yang jauh lebih banyak dari sekedar ya pada akhirnya oh banyak sekali kan ketika kita kembali ke alam tanda kutip arti kita kan kembali ke fitrah gitu kan kembali ke penciptaan yang sebenarnya bagaimana semua organ tubuh misalkan harus berfungsi sama seperti ketika Allah menciptakan gitu kan jadi gak dengan cara yang lain kalau makan sehat juga berarti kan semua makanan itu tuh kandungan gizi nutrisi dan lain sebagainya kita yakini ada begitu kita yakin kita percaya badan kita juga ternyata menerima itu kan memberikan apa ya misalnya efek yang ketenangan yang luar biasa ya karena yang pertama kita yakin kan dengan apa yang jalan kita pilih kemudian ternyata memudahkan kita ke situ dan dari situ diyakini lagi dengan berbagai fakta misalkan bahwa ternyata makanan yang kita makan itu kandungannya bla 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 jadi gak berhenti-berhenti tuh gak selesai lah artinya ketika makan sehat gak cuma sekedar jangan makan gorengan oh jangan ya akhirnya tergali lah semuanya gitu kan tentang potensi misalnya kalau gak digoreng itu makan tuh dimakan mentah ya kok makan mentah kenapa sih kita harus makan mentah oh ternyata mengandung zat fitokimia oh fitokimia itu apa oh bagus untuk berbagai macam penyakit gitu terus banyak juga misalkan apa namanya ya testimoni orang lah ya yang udah sehat itu ya mungkin teman nanya juga ada tuh yang nanya juga cerita ibunya Feby misalnya gitu kan jadi dari pengalaman-pengalaman itu kayaknya jadi semakin yakin gitu kan dan semakin berasa ya betapa dulu kita makanannya kurang bagus buat tubuh gitu ya iya jadi kita sama itu kayak zolim ya zolim itu yang kita rasakan iya udah minta maaf iya kan harus begitu prosesnya kan jadi kita bener-bener ikhlas dulu menerima penyakit yang kita dapatkan dan kita melangkah ke depan gak lihat ke belakang lagi gitu untuk ikhlas itu nih ini kan pelajaran yang sangat berat ya buat mungkin beberapa teman-teman kita di luar sana masih ada yang ikhlas tuh enak diucapkan berat untuk dijalankan jadi gini begitu itu fonis itu sampai ke kita itu kan pasti orang akan ngerasa kenapa saya gitu ya kenapa saya gitu lah ya tapi kita flashback ke belakang aja gitu flashback ke belakang kira-kira apa sih pesan dibalik jadi kita gak fokus di penyakit itu tapi penyakit ini mau bawa pesan apa sih buat kita gitu loh pesan ini nyampe gak ke kita dan sangat harganya sangat mahal kalau kita gak sampai dapetin pesan itu jadi cari tahu sampai kita tahu oh ternyata pesannya tuh banyak ya jadi ya kan berarti kan ini kan kejadian sekarang kita flashback ke belakang jadi kayak melihat apa yang kita lakukan kemarin kan entah gimana pokoknya ketika itu ketika kita mulai membuka mungkin ya kita membuka diri kita untuk melihat untuk melihat bercermin dan melihat diri kita apa adanya itu kan butuh kejujuran ya maksudnya menerima gitu kesalahan kita apa gitu kan terus mana yang mungkin hal yang paling apa namanya ya paling ingin disentil gitu ya dan itu dapet gitu maksudnya oh dan itu jauh lebih berharga dan lebih apa misalnya ya worth it dari penyakit itu gak ada apa-apanya penyakit yang didepet ini itu sebenarnya gak ada apa-apanya dibanding pesannya ingin disampaikan gitu loh tanpa penyakit ini saya gak akan jadi orang yang lebih baik kemarin tuh saya tuh golem kebanyak misalnya golem di banyak hal lah misalkan untuk diri sendiri untuk orang lain untuk sekitarnya ngerasa kayak gitu aja terus dan penyakit ini kayak itu jatuhnya kayak jadi menyalahkan diri sendiri gak enggak enggak ini bukan menyalahkan diri sendiri tapi sebuah proses yang yang apa ya yang otomatis karena kan itu sudah satu set dengan diri kita kan dan itu akumulasi kan dan akumulasi itu akan terus-terus-terus makin parah kalau kita gak dapat peringatan jadi saya yakin kalau saya gak dapat penyakit ini saya gak tahu nanti akan jadi apa itu aja jadi ngerasa Alhamdulillah maksudnya ih bersyukur sujud syukur sujud syukur betapa Allah tuh sayang gitu loh jadi gak ada istilahnya jadi gak ada yang namanya oh ini hukuman ya oh ini ini kamu ya oh karena kan belajar kita ya pada akhirnya mati hidup orang itu kan bukan ditentukan oleh penyakit dan misalnya kita kan belajar dari para orang-orang tua lah ya dari dokter Amarullah mungkin dari dokter Zaidul Akbar terus mungkin dari ustaz-ustaz yang lain gitu kan kalau ngasih masukan itu kan luar biasa ya maksudnya penyakit apa sakit dan meninggal itu kan gak ada hubungannya orang mau meninggal meninggal aja gitu kan cuman gini saya baca juga ada buku yang penulis orang Singapura dokter gitu kan orang yang penyakit jadi gini orang yang sakit kanker dan tidak sakit itu sebetulnya semuanya itu sama kan potensinya akan meninggal dan punya nomor nomor yang sama nomor urut lah ya aku punya urut punya nomor udah punya nomor udah punya nomor untuk kematian dia tapi kita kan gak pernah tau kan nomor itu gitu ya nah bedanya orang yang punya penyakit kanker itu nomor itu udah keliatan jelas walaupun kita gak bisa baca jadi lebih nyata jadi semua orang punya nomor nih cuman orang yang penyakit kanker itu nomornya keliatan lebih gak samar lebih jelas tapi kita gak bisa lihat itu nomor berapa gitu gitu sih nah dari situ kan kita jadi tau bahwa sebenarnya ya itu yakin aja ya Allah tuh gak pernah golim sama hambanya jadi kalau kita sakit ya kita yang golim kan buat diri kita sendiri kan dan Allah kasih jarak kasih jalan supaya sembuh gitu supaya gak sembuh itu bukan karena cuman hanya penyakit ya tapi bukan penyakit-penyakit yang gak keliatan kan apa penyakit hati kayak atau pikiran atau apa gitu kan nah itu yang sebenarnya ingin yang lebih fokus tuh akhirnya kesana gitu loh lebih ke penyembuhan yang lebih hol holistik lah istilahnya ini gak cuman penyakit kanker aja tapi banyak hal yang harus saya perbaiki gitu kan kanker memang bisa dipotong gitu kan bisa diobati bersihkan tapi penyakit yang lain yang ada dalam pikiran kita yang dalam hati kita nah itu yang lebih kemudian jadi fokus gitu nah makan sehat itu salah satu cara yang membuat kita jauh lebih mudah untuk recovery semuanya karena gini kan eat better feel better gitu kan jadi ternyata makan juga mempengaruhi mood pasti dari bacaan yang ada gitu kan makan yang bikin mood bagus itu makan yang seperti apa good food good mood gitu kan saya dulu mikirnya cuman emosi aja good food good mood jadi misalnya ada orang yang makan pizza gitu kan enak kan itu kan good mood setelah itu mungkin jadi happy gitu itu gak pernah kepikiran kalau good food good mood itu maksudnya memang makanan yang kualitas nutrisinya bagus terus ternyata mempengaruhi mood kita jadi ada makanan-makanan yang membuat swing mood gitu loh tapi ada makan-makanan yang apa makanan yang kalau kita makan emang buat kita lebih tenang lebih adem lebih kalem dan itu memang terjadi jadi fakta kita gak ngerasain cuman orang-orang sekitar kita akan ngeliat eh kamu sekarang beda ya gitu-begitu misalnya kita udah makan sehat kayak gitu ternyata banyak banget kalau saran-saran dari dokter-dokter apa aja jadi apa ya ketemu dokter yang udah sangat senior gitu ya yang udah makan asam garam pasien kali ya dan ya kalau saya sih sebelum ketemu kan pasti kita baca dulu kan dia itu siapa gimana segala macam jadi begitu ketemu udah siap dengan apapun yang akan dia katakan gitu ya itu sangat sederhana sih sebenarnya makan sehat ya itu makan itu pakai pikiran gitu makan itu jangan pakai emosi makan itu pakai pikiran pakai otak gitu dia bilang kan nah itu makan pakai otak jadi kita-kita makan kita jadi mikir ini bener ini makanan bagus gak buat saya gitu kan buat mood saya buat kulit saya buat mata saya buat rambut saya ya kan gitu kan jadi itu bener-bener dahsyat nih dibilang bahwa makan terus pakai otak wah itu bener-bener sampai sekarang tuh kalau siap memakan pasti inget itu itu begitu aja sih ketika kita paham prinsip-prinsipnya kita harus jalanin aja banyak sih orang biasanya orang yang masih pemula saya juga pemula sih tapi gak tau ya kerasa kayak udah lama banget gitu ya ngejalanin orang pemula tuh pasti kok saya makan terus mereka akan nanya emak itu apa kok coy kok coy itu untuk apa ya untuk apa ya untuk ya pasti ada nutrisinya lah gitu ya tapi untuk apa ya googling aja maksudnya pikir semua itu kita pikirin bukan begitu sebenarnya bukan karena oh ini ya kandungannya ini ya kita emang mungkin nanti akan belajar kan tau misalnya tomat itu gimana avokat itu gimana tapi kita kan gak akan ya gak akan gitu gak akan yang terus semua itu dihitung tuh enggak gitu tapi setelah itu tapi kita tau bahwa semua makan itu kan pada dasarnya kan kandungannya bagus kan tapi memang kalau kita punya penyakit ya kita fokuskan aja mana sih makanan kayak misalkan saya fokus ke makanan yang fighting cancer gitu misalnya apa aja yaudah tapi bukan berarti saya makan itu terus gitu enggak karena kan kita juga gak tau penyakit kita apa atau mungkin pembaiki yang lain jadi paling gini kalau saya makan saya harus yakin bahwa makanan itu bagus kayak misalnya nih aduh saya minum apa lemon honey dan chia seed gitu kan ya terus oh lemon ini ya itu suka-suka kita kan ketika minum oh lemon ini nih untuk apa meremajakan sel vitamin C gitu kan chia seed ini ironnya banyak terus kandungan jalan putih oh ini bisa memperkuat rambut kukus jadi bagus jadi itu yang terbayang jadi kayaknya sayang kalau kita makan makanan yang ini makanan ini ternyata jadi racun misalkan buat kita gitu kan tapi begitu kita makan apapun kayak coklat coklat pun juga pengolahan yang bagus terus kan bagus ya oh ini untuk ketenangan oh ini untuk ini kayak gitu sih itu mulai dari dioperasi kemudian ke recovery operasi itu berapa lama dari sampai sekarang padiannya ngapain sih ya itu itu pasti kan akhir April tapi saya mulai makan sehat itu kan Mei ya lah ya Mei Minggu pertama Minggu kedua itu mulai makan jadi sebenarnya dapat momen dibanding orang-orang tuh saya dimudahkan dapat momen orang kan harus nunggu dulu nih atau kalau belum ada penyakit kan masih santai kalau saya kan dari momennya pas banget habis operasi usus pula itu harus jaga makan kan banyak orang bilang oh setelah ini mbak kalau habis sakit usus itu gak boleh makan pedas gak boleh ini banyak gak bolehnya gitu kan habis operasi ternyata makan itu ya apa apel iya tapi ternyata begitu ketemu sama dokter sama dokter Amarullah kita gak punya pantangan apa-apa yang penting yang penting bener ngolahnya gitu kan jadi wah ini orang-orang kenapa ngasih masuk kan yang aneh-aneh gitu ya oh ya kan usis kan mbak jangan gitu gini-gini gitu jadi malah sekarang tuh kayak membebas saya tuh justru makan tuh malah lebih bebas dibanding dulu yang real food dan gak ada rasa khawatir kadang orang bila pun real food suka gitu kan katanya nih kalau banyakkan makan ini gak boleh iya nanti asam urat nih makan sayuran terus ya buktinya enggak yang gak tau juga harus emang yang penting gak berlebihan gitu aja kan jelas satu kalau gak berlebihan sebenarnya bagus buat fisik gitu ya ini udah berarti sudah dari sejak operasi itu berapa bulan udah tujuh bulan tujuh bulan ya gini aja kayak kayak lupa ya dengan yang kemarin gitu ya emang kita gak boleh inget-inget kan satu yang kemarin ini lupa aja kalau dengan makan sehat itu kayaknya sih gak sampai dua bulan ya sebulan lebih lah dari saya mulai sembuh luka itu udah bisa olahraga minimal renang renang itu jadi dulu pas lagi di rumah sakit kan saya lagi seneng-senengnya renang tuh ya sebulan setelah operasi satu setengah bulan setelah operasi dan itu yang dioperasi adalah perut itu bisa berolahraga gak khawatir nah itu dia jadi emang sih kadang dokter ini ya dokter apa namanya dokter pedahnya kan begitu kontrol terakhir kan dia bilang oh bagus lukanya bagus gitu kan gak apa-apa maksudnya gak ada gak ada yang perlu dikhawatirkan oh saya udah bisa aktivitas oh bisa tapi yang kita harus jaga tetap kan nah begitu satu bulan masih di rumah kemudian masuk kerja di minggu kedua atau minggu tiga saya kerja itu udah nyoba-nyoba masuk ulang renang gitu dan alhamdulillah tuh ya dengan ringan ya maksudnya gak yang langsung gitu tapi sampai sempat abis masuk ulang-ulang terus itu kayak gini luka kok kebuka lagi gak ya karena sebenarnya tuh belum belum ini banget masih merah lah ya apa namanya ada koloidnya kan koloid itu yang belum seperti kulit asli masih merah berarti kan dia masih regenerasi terus masih nyambungi-nyambung gitu kali ya jadi yaudah sih ya alhamdulillah setelah itu udah gak apa-apa maksudnya pokoknya ini 6 bulan ini tuh kayak apa ya kayak satu banyak hal yang baru pastinya ya yang kan gini kalau secara secara fisik jauh jauh lebih fresh jauh lebih apa lebih berasa lebih kuat padahal habis dibanding sebelum operasi padahal habis operasi jadi kadang saya juga kalau lagi di kereta sebelum operasi kan gak tahu bahwa terkena cancer dan setelah operasi kan sudah tahu terkena cancer tetapi ternyata secara fisik itu kalau mental kita gak drop itu gak berpengaruh sama sekali jadi makan sehat itu gimana ya karena kita yakin ya dengan yang kita makan bahwa my food is my medicine gitu ya makanya ini adalah obat saya jadi ngerasa bahkan bahkan lebih fresh bahkan lupa ya maksudnya lupa kalau sakit bahkan kalau lagi di kereta pun ketika orang minta duduk ya saya kasih duduk gitu ya ada teman-teman tuh di kantor nih yang lagi naik ketabarung pasti gini ayah bapak sini ada tempat duduk gak apa-apa berdiri juga gitu karena saya berdiri pun bisa gitu maksudnya gak mesti harus gimana-gimana ngerasa terus paling kalau disampai rumah suka mikir iya ya dulu itu kan suka apa ya lemes gitu kan ngantuk terus apa tapi makanan-makanan yang kita makan ini benar-benar luar biasa deh benar-benar jadi serius itu ngantuk lemes dan itu jadi hilang hilang wow makanya saya gak pernah makan gak pernah minum kopi lagi karena saya udah gak ngantuk udah gak ngantuk gak ngantuk ya ngantuk sewajarnya lah ya karena kita kurang tidur mungkin kurang istirahat tapi kalau dulu kan udah kayak apa kalau sekarang tuh gak ya gak tau ya maksudnya gak berasa tau-tau gini oh iya ya seharian seger aja tapi kalau puasa itu puasa lebih enak lagi puasa itu apalagi gini ya makan puasa kan biasanya kita makan nasi lengkap dengan lauk pauknya ini makan dengan sedikit maksudnya seala kadarnya tapi kita yakin nutrisinya bagus itu gak lamper sampai sore itu gak lamper seger seger maksudnya ya benar ya kata orang-orang yang menjalankan itu kayak dokter Lidu Akbar juga bilang gitu kan kayak misalkan air rendaman kurma ini kalau kita minum dia saat sahur itu membuat kita tuh bisa bertahan sampai berbuka emang iya itu gak satu hal yang eh masa sih ya kita kalau buktin emang gak bisa sih tapi kalau buktin it work banget kita ini rumahnya di Tambun tadi di awal saya udah ceritakan rumahnya di Tambun dan bekerjaannya di Depok transitnya di Jakarta di Manggarai itu setiap hari kebayang gak sih dengan posisi sekarang kemarin itu sakit cancer stadium 3 tetapi kita bisa lihat oh ya turun setelah-setelah makan menjalani makan sehat turun berapa kilo dulu-dulu gemukan ya kita ini gemukan banget udah dihapus loh jadi apa abis operasi itu ada kalian 60 59 sekarang saya 50 dulu pertama banget sebelum dioperasi 64 64 64 sekarang 51 52 eh dan itu gak diet loh maksudnya gak ngebatasin makanan buat orang-orang di luar sana itu bukan bukan gak diet itu diet itu makanannya makanannya orang aja kaget makannya banyak banget makannya gak nasi putih tapi ya nasi yang lain kan makan itu makan sebanyak-banyaknya juga gak apa-apa 51 52 kemudian sempet kelima puluh kata orang-orang aduh jangan bergerun lagi gitu kan udah nyaman juga sih maksudnya gak makan malem makan cuman buah tapi yaudah deh dibanyakin lagi karbo jadi sekarang ya lebih ke bagaimana membentuk otot masa otot jadi aktivitasnya pagi apa nih pengen tau nih ya dari tambun ke depok depok tambun aktivitasnya seperti apa terus ngatur makanannya kayak gimana orang-orang kan pasti itu kayak part 2 ya bangun tidur ya saya biasa kalau bangun tidur ya sesuai dengan arahan para para pemakan sehat itu minum air pasti kan minum air itu sebanyak-banyaknya ini dua gelas lah air putih air putih atau air hangat apa aja atau satu gelas satu gelasnya lagi air hangat kita pakai lemon kita pakai madu gitu atau lemon aja atau jahe pokoknya sesuatu yang inilah ya yang menutrisi terutama memasukkan enzim gitu ya ke dalam tubuh setelah itu bikin ini bikin smoothie bikin jus itu berangkat dia bikin makan bisa dilihat di instagramnya kita nanti ya makan jus abis itu udah mandi apa berangkat nah sampai kantor entah gimana itu pasti aus banget oh iya nyiapin pekel nyiapin pekel bisa di malamnya bisa di paginya gitu nyiapin pekel karena katanya gak mungkin gak bawa pekel kan abis itu terus apa namanya nyiapin apa berangkat sampai kantor itu pasti lapar ya lapar tapi kalau kata orang-orang kan gitu kalau kita makan kurma atau makan jus itu udah cukup gitu ya tapi ya udah minum gak tau kenapa minum biasanya saya bisa setengah liter pas nyampe itu bisa itu enak badan langsung nyaman tapi memang peace peace ya balik ke toilet abis itu sekitar jam 10 sambil berjemur saya makan buah atau jadi jam berapa jam 10 biasanya saya berjemur paling 10 menit aja ya 10-15 menit gitu setelah itu ya sambil makan gitu ambil makan cemilan atau makan apalah tergantung sih kalau emang tiba-tiba lagi lapar banget ya saya bisa makan maka banyak tapi kalau gak tau lapar ya makin makan satu satu pepaya setengah pepaya atau satu pisang sama mangga apa aja deh apa aja dan temen-temen kanan juga baik-baik kalau lagi ada yang punya apa saya dikasih coba gitu buah-buahan habis itu makan siang makan pekel makan pekel oh iya kan buat gantinya ngopi gitu kan bikin minum juga tetap sih tapi ya air jahe kah atau rempah yang lain pakai madu atau pakai gula aren tetap jalanin atau minum green tea ya bikin green tea setelah itu makan seperti biasa makan siang makan siang tapi habis itu minum-minum yang hangat lagi sebelum pulang biasanya saya makan kurma atau apa yang ada yang masih sisa gitu udah pulang sampai rumah sampai rumah ya bukan capek tuh pasti ya itu juga makan minum pastinya banyakin minum pasti kan minum jadi di kantor tuh minum bisa 1,5 liter kalau di kantor sendiri 1 sampai 1,5 liter lah di rumah tuh bisa 1 literan juga jadi memang lebih dari 2 liter kayaknya ya pokoknya diinget-inget banget minum terus banyak habis itu minum yang banyak ya selain minum kan juga bikin infus water kan tuh banyak tuh ya apa namanya minuman yang bagus gitu ya minuman infus water atau wedang atau ramuan ultimate yang lagi ngetrend pokoknya segala yang ada itulah kita minum setelah itu cuma makan makan malam tapi tidak makan masih kadang makan nasi kalau lagi lapar ya kita tambahin ada nasinya sedikit tapi kadang perut udah belasak kenyang udah jadi gak makan olahraganya 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 sejauh ini sih masih seminggu sekali di renang gitu kan tapi tiap hari kan jalan kaki jalan kaki terus belakangan lagi nyoba-nyoba karena perut kayaknya kan udah mulai nyaman gitu untuk ditarik-tarik akhirnya ngikutin yoga yang ada di youtube bisa malam bisa pagi atau weekend gitu apa namanya peregangan gitu kan yaudah sih kayak gitu untuk lengkapnya kalau masalah menunya nanti bisa dilihat di instagramnya Vita nanti saya tulis di bawah sini terus pesen Vita buat teman-teman di luar sana yang sedang sakit sakit apapun atau sakit yang mungkin sakitnya parah dan mungkin agak putus asa ya sebenarnya kan sakit itu kan bentuk pertahanan tubuh ya untuk menyeimbangkan tubuh gitu mekanisme tubuh untuk menyeimbangkan diri dia sampai akhirnya mungkin dia gak bisa bertahan dan sebagainya gitu nah itu sebetulnya ya akibatnya dari diri kita sendiri kan jadi ya terima aja bahwa kita pernah melakukan kesalahan pada tubuh kita dan minta maaf pada tubuh kita kemudian mengikhlaskan bahwa itu penyakit datang untuk memperbaiki gitu kan setelah kita kita juga harus berikhtiar untuk diobatin habis itu ya jangan lagi zolim buat badan kita tapi dengan memberikan nutrisi yang terbaik gitu kan kita sayang ya ini badannya cuma ada satu gak bisa ada casing yang lain jadi kok bisa casing bisa ubah yang lain kan tapi ini kan gak mungkin ini akan kebawa terus gitu kan dari awal maksud satu-satunya ini mau kita korbankan hanya sekedar emosi misalnya makan sayang-sayang lah sama badannya terus karena pustakawan dan aktivis perbukuan buku apa sekarang yang lagi banyak dibaca? oh pasti buku-buku kesehatan tapi ini sih selang-seling aja kadang saya saya masih senang senang baca buku lagi apa namanya lagi ngulang lagi Pride and Prejudice gitu kan terus beberapa novel-novel yang lucu-lucu ya pokoknya yang ringan terus buku kesehatan pastinya ya dapat nih tentang saya lebih suka dengan makan sehat dan wellness ya jadi hidup itu gak cuma sederhana dimakan sih tapi hidup jadi hidup sehat tuh ya makan sehat bersosialisasi sehat bergaul sehat berbicara sehat berjalan sehat semuanya tuh harus kita koreksi gitu untuk back to fitrahnya kita sebagai manusia buku yang direkomendasikan oh buku yang juga dimenukan oleh Nani yaitu The Miracle of Enzim Hero Missy-nya ya ya Miracle of Enzim ya pokoknya semua bukunya Hero Missy-nya tuh pasti bagus-bagus ya yang lainnya belum sih pasti ada tapi saya gak inget aja sih yang apa gitu ya saran saya nanti setelah ini bisa dikepoin tuh instagramnya Vita karena Vita itu sering banget memposting menu-menu makanan sehat dan buku-buku yang dibaca yang berhubungan dengan kesehatan dan terakhir ini sering banget kayak misalnya ketemu dengan dokter siapa kemudian Vita sharing itu di instagramnya itu aja ya nanti instagramnya mungkin disebutkan walaupun nanti akan saya tulis instagram saya at lavita underscore healthy food nah aja nih pokoknya ini makanan-makanan sehatnya si Vita deh gitu yang ada disitu oke Vita makasih banyak nanti next time kita bisa ngobrol lagi terima kasih waktunya ini tadi nyuri-nyuri waktu sebenarnya jadwalnya kemarin tapi waktunya gak ada jadi saya harus nginep di rumah Vita dan pinjem baju adiknya jirbab namanya demi bisa ngobrol dan sekarang terima kasih ya Vita Assalamualaikum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati